Halo semuanya, tahun 2016 kembali disesaki dengan beragam game indah yang akan memukau para pemainnya. Sejumlah developer AAA seolah makin bersemangat menggelontorkan uang untuk memoles visual dalam game masing-masing demi membuatnya menonjol di antara sederet game lainnya. Berikut adalah sejumlah game dengan grafis terbaik, tahun 2016 pilihan Tekken Asia Games. Naughty Dog tidak setengah-setengah dalam hal apapun saat mengembangkan game penutup dari seri Uncharted, termasuk dalam segi grafis. Uncharted 4 menghadirkan dunia yang luar biasa detail dan indah untuk mengemas akhir pertolongan Night and Drake dengan gegap gempita. Benar-benar sebuah mahakarya yang wajib dimainkan oleh seluruh pemilik PS4. Kota New Browardale yang menjadi latar dari Mafia 3 tampil begitu keren berkat efek pencahayaan memukau. Pantulan lampu di jalan yang pernah hujan, sinar matahari dan langit yang tampak begitu indah, serta efek-efek bayangan memberi Mafia 3 nilai estetika lebih yang jarang ditemui dalam game lainnya. Dunia dalam Mafia 3 diisi dengan beragam jenis lingkungan seperti pusat kota yang sibuk, dataran tinggi, serta rawa-rawa penuh buaya. Keberagaman lingkungan yang ditampilkan dengan begitu detail ini akan membuatmu penasaran untuk menelusuri setiap jengkalnya. Funni Lower selalu dapat diandalkan untuk menghadirkan grafis 2D yang menakjubkan. Meskipun audience fear life treasure dikemas dalam gambar 2D dari sudut pandang samping, namun hal tersebut tidak lantas membuatnya inferior. Desain karakter, kehalusan animasi, hingga performa grafis yang berjalan cepat serta relatif pancar saat aksi berlangsung benar-benar serasi dengan genre action RPG yang diusungnya. Sikul dari game FPS Titanfall tidak hanya menambahkan mode single player, tapi juga memberikan polisan grafis yang sesuai dengan kemampuan konsol masa kini. Meski dikembangkan dengan engine source yang terbilang tua, namun visual Titanfall 2 mampu berjalan dalam 60 fps dengan tiket detail yang lumayan mencangankan. Desain lingkungan yang ditampilkan cukup beragam, setiap level memiliki tema yang kontras dari satu tempat ke tempat lain. Desain senjata dan perlengkapan karakter juga dibuat dengan sangat menarik. Bentuknya futuristis namun tetap bisa dikenali dan dikaitkan dengan teknologi yang ada di zaman sekarang. Premise Shadow Warrior 2 yang mencampur adukan iblis alam mitologi Jepang klasik dengan persenjataan modern mungkin akan dibanding-bandingkan dengan game Doom. Tapi game buatan Flying Wild Hawk ini mampu mengemas aksi pertempuran di dalamnya dengan sangat baik lewat grafis memukau. Kamu akan dibuat terpana dengan bangunan-bangunan bergaya arsitektur khas Jepang kuno serta beragam detail lingkungan yang tampak sangat nyata. Semua itu masih dilengkapi dengan efek-efek lendakan atau tebasan yang terasa kuat dan mantap. Berbagai jenis musuh memiliki detail yang tinggi dengan pergerakan yang tampil mulus dan luas. Betul-betul sukses menghadirkan kesan ngeri sekaligus seru saat kamu berhadapan dengan para musuh. Battlefield 1 akan mengajakmu ke peperangan yang tampak autentik sesuai dengan sejarah kelam umat manusia. Semuanya itu dikemas dalam grafis yang amat realistis. Baik gedung yang bisa runtuh setelah dihantam pesawat jatuh, kota yang porak-poranda karena diderap perang, hingga parit-parit yang mengular di medan pertempuran, semuanya terlihat begitu meyakinkan dan seolah menghidupkan suasana keperangan. Masih mengusung aksi seru seperti yang ditemukan dalam game originalnya, Doom terbaru dikemas dalam grafis 3D yang membuatnya semakin mencangangkan. Desain iblis yang makin mengerikan serta beragam jenis persenjataan lebih dahsyat dijamin akan memumpah adrenalin siapapun yang memainkannya. Desain level yang indah sekaligus mencekam dalam game bakal senantiasa membuatmu selalu penasaran akan apalagi yang bisa kamu temukan di area selanjutnya. Penantian lama selama 7 tahun terbayar dengan memuaskan lewat The Last Guardian. Dunia fantasi dalam The Last Guardian begitu memesona berkat arahan visual indah serta desain level memukau. Keistimewaan grafis dalam The Last Guardian tak bisa dilepaskan dari penggambaran Trico. Kamu bisa melihat bulu-bulu pada tubuh Trico terhembus angin dan bergoyang-goyang sesuai dengan pergerakannya. Animasi Trico pun terlihat sungguh menakjubkan. Layaknya sebuah hewan sungguhan yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Holographs dalam game ini tidaklah sempurna, namun kehindahan dunia dalam Final Fantasy XV tetap bisa membuat emu terkesima. Penyajian momen-momen dalam Final Fantasy XV ditampilkan secara epic. Tak cukup membuat pemain bertincak kagum dengan visual dalam gameplay yang menunjukkan kualitas Square Enix sebagai developer AAA, beberapa adegan sinematik dalam game ini benar-benar tampak megah. Jangan lupakan juga penyajian gambar makanan yang sangat nyata. Overwatch tak hanya menghadirkan aksi pertempuran yang seru, tapi juga mengemasnya dalam graksi yang menawan. Aksi pertempuran dalam game berlangsung di beragam medan laga yang indah dengan tema berbeda-beda berdasarkan tempat sungguhan. Beragam objek pendukung dalam game juga digambarkan dengan sangat detail. Setiap hero dalam Overwatch tampil begitu unik yang sangat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Variasi yang sangat banyak mulai dari karakter ninja hingga penembak J2 benar-benar membuat game ini sungguh berwarna. Dan demikianlah sejumlah game dengan grafis terbaik di tahun 2016 pilihan Tech in Asia Games. Merasa ada game dengan grafis yang lebih keren rilis juga pada tahun ini? Sampaikan saja lewat kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe ke channel Tech in Asia Games, dan sebarkan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.